Selamat siang, saya akan membacakan laporan panitia PPDB SMK Negeri 1 Wengapu tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, jadwal PPDB dan modelnya jadi PPDB dilaksanakan mulai tanggal 4 Juli 2021. Kemudian, pendaftaran ulang dilakukan tanggal 9-13 Juli, dan yang ketiga, PPDB dilaksanakan dengan model online dan offline. Yang kedua, rekapitulasi calon peserta didik bisa dibaca sendiri. Nah, usaha perjalanan wisata, 14 laki-laki, 22 perempuan, akuntasi dan keuangan lembaga, 32 laki-laki, 39 perempuan, Otomatisasi dan tata kelola perkentoran, 41 laki-laki, dan 31 perempuan, serta bisnis daring dan pemasaran, 43 laki-laki, dan 28 perempuan. Sehingga jumlah totalnya adalah 130 orang laki-laki, dan 120 orang perempuan. Kemudian, rekomendasi PPDB tahun berikutnya sebaiknya dilakukan secara full online, dengan alasan menyindari antrian pendaftar pada saat dilokit pendaftaran. Yang kedua, sebanyak 79% melakukan pendaftaran secara online dari rumah masing-masing, menandakan bahwa tingkat pemahaman tentang IT dan pemanfaatan IT pada tingkatan pendaftar sudah cukup tinggi. Jadi, bila dikaitkan dengan pergub terkait jumlah kepanetian yang hanya boleh 10% atau 5 orang dari jumlah guru, maka pelaksanaan PPDB dengan model offline akan sulit dilaksanakan, melihat tahapan pelaksanaan PPDB yang begitu rumi dan kompleks. Jadi, demikian laporan panitia PPDB untuk tahun ini. Sekian dan terima kasih.